Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Libijaya Guntaraf dan pendeta Dr. Jonathan Guntaraf. Judulnya adalah Perkara Yang Belum Dilihat. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 Kita telah dilatih di dunia ini untuk memiliki perspektif, materi, dan kesombongan. Lebih banyak materi kita, lebih pintar kepandain kita, lebih cantik atau ganteng wajah kita, maka kita akan merasa lebih superior dari orang lain. Dengan demikian kita hanya melihat dan percaya kepada segala berkat fisik dari perkara di dunia ini. Banyak yang berpendapat bahwa lebih banyak harta seseorang, maka artinya dia lebih banyak diberkati Tuhan. Tanpa terasa seseorang telah cenderung untuk mempunyai perspektif, untuk memusatkan kepada diri sendiri, gantinya memiliki perspektif surga. Tidak dapat disangkal bahwa sering Tuhan memberikan berkat materi kepada kita dengan maksud agar kita dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain. Sangat penting bagi kita untuk melihat apa yang Paulus tuliskan di dalam Efesos 1 ayat 18 sampai dengan 20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorgau. Apakah yang dimaksudkan dengan tulisan di atas supaya ia menjadikan mata hatimu terang? Satu hal yang penting untuk diketahui ialah bahwa Tuhan memberikan kita mata rohani. Dengan mata rohani kita dapat mengetahui pengalaman yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Kita telah menerima akan kasih Allah dan kita dapat melihat hal yang secara jasmani tidak selamanya dapat dibuktikan. Sementara kita percaya kepada Tuhan, maka roh kudus akan tetap membimbing kita untuk mempunyai perspektif yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat diberikan oleh dunia ini. Juru Selamat memanggil kita untuk suatu kehidupan yang tidak terlihat yaitu sesuatu yang bersifat kekal. Ini adalah hal yang tidak dapat dimengerti oleh pemikiran duniawi. Pemikiran ini berbeda dengan yang segala perkara keduniawian yang bersifat sementara. Tuhan memanggil kita untuk perkara yang penting dalam kehidupan kekal. Hidup untuk surga termasuk dalam menyangkal perkara dunia yang bersifat sementara. Nah, apakah perspektif yang kekal yang tidak dimengerti oleh orang yang memiliki perspektif dunia? Pengorbanan, pelayanan yang berdedikasi, menolong tanpa pamri, relawan tanpa imbalan adalah hal yang dunia tidak dapat lihat. Namun ini termasuk dalam perspektif surga. Hal tersebut merupakan pelayanan dengan motivasi yang dihasilkan akibat merenungkan kasih karunia Tuhan kepada kita sehingga tabiat Tuhan dapat dipantulkan kepada orang lain. Kiranya dalam perjalanan ke surga, pandangan kita akan tetap tertuju kepada surga sehingga terang surga itu makin hari akan makin bersinar dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.